Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Tovan di Global 1 Channel Oke video kali ini kita akan mereview Sebuah TV Polytron dengan tipe Soundbar, Cinemax Soundbar 50 in, PLD 50 B870 Harganya 4.350.000 rupiah Tapi gak usah khawatir teman-teman Disini dengan garansi 5 tahun Uang kita jumlah 4.300.000 itu aman Jadi disini digaransi layar LED Kemudian garansi spare part ada Garansi remote control, garansi petir Dan garansi jasa selama 5 tahun dari Polytronnya langsung Oke sebelumnya kita akan nampusin dulu Jangan kemana-mana, check it out Oke teman-teman ini adalah penampakan dari Depan TV Polytron 50 in, ya Jadi disini Untuk kakinya Seperti yang kalian lihat Disitu kakinya kaki ayam dan sudah menggunakan warna silver Atau warna chrome ya guys Ya seperti ini Jadi warna silver Kemudian ada tulisan Polytron di tengah Dan bezelnya sangat tipis sekali Jadi sangat minimalis Kemudian untuk Speakernya di dalam TV ini gak ada Jadi hanya menggunakan speaker Soundbar dan juga stop buffer Jadi kalau TV-nya saja itu tidak ada speaker Di dalam TV-nya guys Ya untuk ukuran 50 in ini Panjangnya adalah 112,5 cm Dan tingginya 65 cm Dengan diagonal 50 inch Ini termasuk panjang sekali ya guys Termasuk lebar Dan biasanya kalau TV segeri ini Lebih enak kalau dipasang di tembok Atau di bracket ya guys Kemudian untuk inputnya Ada di samping ini Disini menggunakan AV-out ya AV-out bisa menggunakan jack 3,5 mm Kemudian ada USB Ada AV-in Dan juga komponen in Ya Di bawah ini masih ada inputnya Satu lagi Ya itu HDMI Di HDMI-nya ada dua HDMI-nya satu Dan HDMI-nya dua Kemudian RF-in ya Atau bisa dibilang ini Tempatnya antena Dan juga Disini adalah USB-nya Jadi USB-nya ini Ada disini ya Ada disini dan ada disamping sini Nah Ini adalah input masukan dari TV ini guys Untuk masukan dari Soundbar-nya sendiri Bisa dipasang Atau disediakan Di slot di bagian bawah itu Di bagian kiri Bagian kiri bagian bawah Ada warna merah dan putih itu Untuk tempatnya Soundbar Dan yang di atas ini Adalah tempatnya Sob buffer Jadi tinggal dicolokkan aja ya guys Oke langsung aja Kita lihat Bagian ke soundbar-nya Nah ini adalah Penampakan dari soundbar-nya Dengan panjang Kurang lebih 1 meter guys Di belakang sini Ya tempatnya Mounting Atau bracket ya Bisa taruh Paku Di kanan kiri juga bisa Menggunakan paku Ataupun di bracket ya Dan Ini ada bezel kecil Ya warna krum Di kanan kirinya Dan ini adalah jack Yang saya bilang tadi Bisa dipasangkan di TV-nya Di bagian belakang ya Tempat Di belakang TV-nya guys Ya ini termasuk panjang ya Kurang lebih 1 meter Dan menaruhnya adalah seperti ini Karena tulisan polytron Harus menghadap ke depan Dan kabelnya bisa dilewatkan Di belakangnya guys Nah ini sesuaikan aja Dengan warnanya Merah di merah Dan putih Kita pasangkan di putih Oke jadi ini soundbarnya Sudah terpasang Jadi kita tinggal Memasang soft buffer-nya guys Untuk TV segede ini guys 50in ini Menggunakan daya 125 watt Dan untuk Soundbarnya adalah 4 Sama 8 ohm ya guys Dan kita akan Melihat atau Mereview Soft buffer dari Yang ukuran 50in ini Oke disini untuk Ukuran 50 Ya Sampai 55 Atau sampai 39 Ini sampai 55 Menggunakan tipe Seperti ini guys Jadi ini persamanya Kalau misalkan hilang Teman-teman bisa beli Dengan tipe SWF 0150 Dengan ukuran 30x30 cm Untuk ukuran boxnya ini guys Ya Jadi ini doff Warna doff Dan bahannya adalah Plastik Metalik ya Dan di atasnya Di atasnya ini Warnanya glossy Hitam Mengkilat ya Dan Teksturnya halus Dan polytron ini adalah Warna silver Kemudian Untuk lubangnya Lubang Keluar soalnya disini Ya Untuk lubangnya Kemudian Di bawah ini Ada inputnya guys Nah Di bawah ini adalah Input kabelnya tadi Yang saya bilang Kita masukkan Di belakang TV Di polytronnya Ini ada Colokannya seperti ini Tinggal dicolokin aja Dan ini ada Subwoofernya Sepertinya ukuran 6 ini ya guys Dan disini Tidak ada pengaturan manual Di subwoofernya Jadi Hanya ada Kontrol dari TV Menggunakan remote Oke teman-teman Jadi tampilan Dari depan Seperti ini Lengkap dengan Subwoofernya Subwoofernya lumayan besar sekali ya Dan Soundbarnya Juga panjang Dan remote Seperti ini ya Remote Ini bisa untuk Bisa untuk DVD Bisa untuk DVD Bisa untuk DVD Yang merek polytron Jadi ini bisa Untuk Jenis-jenis Alat elektronik Dari polytron Jadi kalau untuk TV Kita pencet Tombol TV Ini guys Kalau kalian punya DVD merek polytron Dipencet tombol DVD Otomatis TV-nya ini Tidak bisa dipakai Jadi kalau untuk Menyalakan TV Atau Menyetel pengaturan Dari TV Tentu saja kita tekan Yang tombol TV ini guys Oh ya lupa Satu lagi Untuk Tombol ya Tombol ini Ada di samping Nah Ini ada tombol Input Source in Kemudian menu ya Di sampingnya lagi Kemudian program Volume Di bawah sini Dan tombol powernya Di bawah sini guys Jadi modelnya Seperti ini Jadi di tengah Tidak ada Yang ada di samping Sembelah Kiri dari TV-nya Ya ada di sini Itu Oke tiba-tiba Kita akan menyalakan TV-nya guys Untuk logo Butingnya Sama seperti Biasanya guys Ya itu ada Tulisan polytron Dengan bayangan Di bawahnya Ya Oke saya akan Mengaktifkan dulu Mode demo Untuk mengetahui Fitur apa aja Yang ada di TV Polytron ini Nah ini guys ya Disini sudah Full HD Dengan resolusi 1920x1080 Kemudian bisa Play Movie MKV bisa Ya Kebanyakan bisa MP4 Ya MP3 Dan lain-lain ya Kemudian Save the power Up to 40% For LED TV Jadi bisa Menghemat listrik Sampai 45% Ada soundbar Ya Dengan Height dynamic 2.1 channel soundbar Sound system Kemudian Di bawahnya ini Ada fitur Enjoy sound By tuning off the screen For maximum power saving Ya Jadi bisa Auto sleep Ya Image clarity Can be selected With 8 picture Mode available Jadi ada 8 mode Pengaturan gambar Kemudian Ada deeper Jadi pengaturan Warna yang Pintar Ya untuk Color detail Contrast Dan noise Ada digital Audio Ya Untuk Tambahan home theater Ada colokan Digital audio Kemudian Ada ini Ya Video with compression HF EC Kemudian Ada lagi Ya Oh sudah Tidak ada lagi guys Ya Jadi disini TV nya ini Belum digital Dan belum Smart TV Tapi gak masalah guys Walaupun dia belum Smart digital Dan belum Smart TV Ya Kita bisa belikan STB Ataupun Android TV Dengan harga Kisaran minimal 200 sampai 1 juta ada Ya Disini saya juga Menjual sebuah STB Dengan harga 300 ribu rupiah Ya seperti di atas ini guys Gambar dan Fotonya Dan Jangan lupa Untuk subscribe Biar kalian tau Seperti apa Video saya Sebelumnya guys Jadi dengan harga 300 ribu Sudah dapat Android TV Ya disini lengkap Dengan Keyboard nya Jadi walaupun TV kalian Belum Smart TV Belum Android TV Disini saya sediakan Channel-channel Banyak sekali ya Dari VTV Ada Trans Ada channel lokal Dan channel dari luar negeri Dan tentu saja Sudah bisa mirroring TV Dan juga bisa Android TV Bisa Youtube Dan lain-lain Ya Daripada kalian Beli Smart TV Yang harganya Lebih mahal Ya bisa belikan STB Jadi sekali lagi Ini bukan menu Dari TV nya Ini adalah dari STB saya sendiri Disini saya akan Mengecek dengan Kualitas suaranya Dengan Youtube Dan juga kualitas Gambarnya Juga dengan Youtube Guys Untuk ukuran 50 ini Tentunya sudah Full HD Dan juga Sudah menggunakan Mode DP Jadi untuk Perpaduan warna Color Dan juga Kontras Itu menurut saya Sudah tepat ya Jadi Kalau dilihat dari jauh Sebenarnya ini bagus ya Ini saya shoot Dengan kondisi Jara dekat guys Wah suaranya guys Ya Jadi untuk Dalam ruangan ini Benar-benar Mantap Polytron memang Joss guys I've been flying From town to town From London to Zion I've been All around the globe Trying to Hold me close Till I get up Summer's Failing out of sight I will waste With last Source which is Leaving us That love is all We'll ever trust You know How do we waste What's left And I know We'll go Through the wastelands Through the highways To my shadow Through the summer And I know We'll go Through the wastelands Through the highways To me And I know All around the world We'll hear